Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya Mahabah kali ini saya mempanin bahan pangan ya dan kebetulan sekarang lagi beres-beres di sana suami lagi beres-beres sekalian aku mau menanam dan sekalian panen ya teman-teman nah ini ada bunga pepaya ya Nah ini untuk lalapnya ya teman-teman itu sirih wangi ya bih lagi dalam sirih-siri wangi aja mau 6 sirwangi enak tuh tebuknya wangi ya bih nih tebuknya nih udah tebuknya udah ada yang gede udah 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 nih bawa top susah-saham kalau dua jamnya nih mantep ini ditanggung lagi ini mah coba di sini aja tak patah tanemnya di pinggir sini mau buat sari wangi Oh tebuk mobil naloyong ini ini jam patung dulu itunya atau dulu daun tebu hitam enak enak gitu Oh sama Iron mantep nih buat obat juga Oh ya begitu ya teman-teman buah tubuh ini benar-benar manis dan eh kadang-kadang orang suka dibikin gula pasir ya teman-teman Dede sini deh Masya Allah ini bunga pepayanya ya teman-teman karena baru dipangkas jadi berantakan banget nih aku ambil bunga pepaya ini buat dijadikan lalap ya teman-teman rasanya Wow mantep pokoknya dan aku ngerebusnya suka pakai daun jambu ya teman-teman biar rasa pahitnya juga hilang ya dan rasanya jadi manis pokoknya terus aku pakai garam sedikit ya teman-teman ini sayang ya teman-teman kalau dibuang di tempat aku ini udah jarang banget kebetulan ini lagi berada di betua jadi banyak sih tanaman tanaman dan sayuran ya teman-teman nah ini bunga pepayanya Wow ada daun singkong Nah aku ambil bunga pepayanya ya teman-teman aku ambil semuanya sayang ya teman-teman karena ini enak banget ya kalau di tempat aku harus beli ya ini disini tinggal petik-petik saja Masuk dulu nggak bisa bawa dua atau bisa 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 Nah ini daun singkongnya ya teman-teman aku petik dulu setelah itu aku lanjut mau petik lagi bunga ayah ya teman-teman tuh asik banget ya berada di kampung semua tanaman ada ya aku tinggal petik aja ya mau tanam apa juga enak ya teman-teman kalau kalau punya alamannya luas ya teman-teman aku bisa panen sepuasnya ya teman-teman sebenarnya di kampung ini banyak sekali tanamannya ya teman-teman teman-teman karena kakeknya anak-anak tuh rajin menanam ya jenis tanaman tuh ada pokoknya jenis sayuran apa aja pokoknya ada ya teman-teman nah itu suami saya mau menanam siriwangi ya teman-teman karena siriwangi itu sekarang tuh udah jarang gitu ya jadi aku mau memperbanyak siriwangi ya bersama jadi nanti pas kita pulang semua jenis tanaman tuh kumplit ya teman-teman ada tanaman herbal ada sayuran juga ya teman-teman pokoknya saya menanam tanaman dan herba dan sayuran juga ya teman-teman yang sangat bermanfaat sekali pokoknya ya nanti pas kita membutuhkan tanaman tersebut sudah ada ya teman-teman dan aku juga mau berbanyak dan tanaman yang lainnya juga pokoknya tanaman yang bermanfaat ya teman-teman memanfaatin dengan tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat jika ada teman-teman atau tetangga-tetangga juga yang memerlukan tanaman tersebut kita tinggal petik-petik saja ya teman-teman dan aku memang yang keseharian saya dan suami saya seperti itu ya teman-teman aku ini tidak untuk menjualnya aku hanya konsumsi untuk keluarga sendiri ya teman-teman dan apabila ada tetangga yang mau itu boleh-boleh aja ya tinggal petik-petik gitu ya abik ini enggak kebanyakan bunga pokoknya ini udah cool banget tuh ini juga masih banyak yang belum dipetik nih yang bermanfaat ini sampai kalau mau dipetiknya ya 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 teman-teman tuh banyak banget kita bagi dua aja ya teman-teman nih separoh buat di bikin alap dan separohnya lagi mau di osing-osing ya teman-teman ada masya Allah Masya Allah dedek ini bapak sama anak akrab banget sudah sampai naik keretanya ini ya teman-teman hasil panen hari ini lanjut aku nanti mau petik lagi cabai California ya teman-teman karena cabainya sudah benar-benar matang kita lihat saja ya teman-teman seperti apa cabai California nya ini dia teman-teman cabai California nya tuh lucu banget ya warnanya cantik dan bentuknya juga sangat unik ya teman-teman nah ini banyak sekali yang sudah pada merah-merah nih aku mau petik langsung semua ya yang merahnya karena nanti kalau misalkan tidak dipetik ini pada jatohan ya nanti busuk dan ini bibitnya entah dari mana kakeknya anak-anak ya yang selalu rajin mencari bibit yang aneh-aneh gitu ya teman-teman nah ini tuh udah jarang banget banyak sekali sih disini yang minta bibitnya ya teman-teman aku juga mau bawa untuk pulang ya bibitnya aku juga mau nanam di rumah ya nah ini cabainya lumayan aku mau oseng-oseng ya dan rasanya pun ini lain daripada yang lain ya teman-teman beneran manis sama dengan cabai paprika ya nah seperti itu oke teman-teman itulah panen kali ini semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat ya teman-teman dan terima kasih banget bagi teman-teman yang sudah nonton video ini semoga teman-teman semua sehat ya assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di video selanjutnya ya ya